Halo, jumpa lagi di channel 5N Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas satu soal tentang penyetaraan reaksi redox materi kimia kelas 12 semester 1 tapi pakai dua cara. Cara bilox dan juga cara setengah reaksi. Langsung aja ya, saya mulai. Ya, soalnya ya, NaCl tambah KMnO4 tambah H2SO4. Menghasilkan Na2SO4 tambah K2SO4. Tambah MnSO4 tambah Cl2 tambah H2O. Panjang ya reaksinya. Jadi kita pakai bilox dulu ya. Kita bongkar dulu bilox masing-masing. Na kan golongan 1, yaudah plus 1 dia. Clnya otomatis min 1. K golongan 1, ya plus 1. O minus 2, kalau ada 4, min 8. Jadi ada plus 1 dengan minus 8 kan selisih 7 ya. Makanya Mn-nya plus 7. H2SO4, H plus 1, ada 2 jadi plus 2. Omin 2, ada 4 jadi min 8. Plus 2 ke minus 8 selisih 6. Berarti ini plus 6 ya, S-nya. Nah, jadi mirip ini ya, Na2SO4. Pokoknya kalau di kiri ada SO4, di kanan SO4, pasti akan biloxnya sama nih. Plus 6, min 2. Na kan golongan 1. Nah, pasti plus 1. Sama juga nih, plus 6, min 2. Sudah pasti ya. K itu golongan 1. Ini plus 6, minus 2. Kalau ada 4, min 8 ya. Jadi min 8 dengan plus 6 selisihnya 2 kan. Plus 2. Atau ingat saja, SO4 itu kan 2 min. Pasti Mn-nya 2 plus. Atau plus 2. Cl2, unsur bebas itu 0. H2O sudah sangat familiar ya. Plus 1, min 2. Nah, kalau kita cek, yang berubah itu adalah si Cl dengan si Mn-nya kan. Cl di sini. Dengan yang di sini ya. Oke. Satu lagi, si Mn. Nah, di sini kita cek dulu, yang berubah kan si Cl. Ya, setelah kita hitung bilox masing-masing, kita setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox itu. Nah, Cl-nya itu setara nggak di kiri dan kanan jumlahnya? Kiri 1, kanan 2 kan? Maka kali 2 dulu di sini. Mn perlu nggak? Nggak, karena Mn satu buah di kiri, satu buah di kanan. Jadi udah langsung. Nah, karena Cl yang terlibat 2, maka ini jadi min 2 ya. Jadi perubahannya dari min 2 ke 0. Jadi dia naik 2 elektron. Mn-nya dari plus 7 ke plus 2, turun 5 elektron. Udah, kita eliminasi elektronnya. 2 kali 5, 5 kali 2. 5 dan 2 ini jadikan koefisien ya. NaCl kan tuh koefisiennya udah 2, tapi kena kali 5, jadi 10. 10 NaCl. Tambah. Kmn-nya kena kali 2. H2SO4-nya kan kita tadi nggak ganggu kan? Biar tulis aja ulang. Na2SO4 juga tulis ulang. K2SO4 juga. Nah, Mn-nya sompat kena kali 2. Cl2 kena kali 5 ya. H2O nggak diganggu. Nah, lalu kita setarakan unsur-unsur selain H dan O. Yang bisa kelihatan itu, misalnya ini Na-nya kan 10 di kiri. Di kanan cuma 2. Maka di kanan kita kasih koefisien 2. Jadi, ini saya tulis step by step ya. NaCl tambah 2 Kmn-nya 4. Tambah H2SO4. Nah, di sini kita kasih 5 koefisiennya. Supaya Na-nya jadi 10 sama. Yang lain tulis ulang dulu. Nah, Na-nya udah sama. Terus apa lagi yang belum sama selain H dan O? Yang kelihatan itu S ya. Atau dalam bentuk SO4 di sini ya. Di sini kan ada SO4 sebanyak 5 ya. Di sini ada 1. Terus, oh ini Mn-nya sompat ya. Di sini ada 2. Berarti totalnya ada 8 SO4. Dikiri cuma 1. Maka koefisien yang H2SO4 ini kita kali 8. 10NaCl Tambah 2 Kmn-nya 4 Tambah H2SO4 Kita kasih 8 di sini. Supaya SO4-nya sama jumlahnya di kiri dan di kanan. 5Na2SO4 Tambah K2SO4 Tambah 2 MnSO4 Tambah 5 Cl2 Tambah H2O Nah, ketika kita kali 8 H2SO4-nya Jadi H-nya jadi 16 di kiri. Sementara di kanan cuma 2. Berapa kali 2? Supaya 16. 8. Dan reaksinya jadi setara. Ini ya, untuk menyetarakannya pakai cara biloks. Cara bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya saya akan pakai cara setengah reaksi ya. Nanti jawabannya harus sama dengan ini. Oke? Nah, biloksnya sama kayak tadi. Tetap aja butuh yang namanya biloks itu butuh ya. Walaupun cara apapun butuh. Karena kita mau lihat nanti bisa membuktikan perubahan biloksnya itu benar atau tidak ya. Plus 1 plus 6 min 2 Plus 1 plus 6 min 2 Plus 1 plus 6 min 2 Plus 2 plus 6 min 2 0 plus 1 min 2 Saya langsung aja ya. Karena tadi udah kan di cara yang pertama ya. Nah, lalu kan yang berubahkan si CL dengan CL, MN dengan MN. Nah, kalau cara setengah reaksi ini saya bagi menjadi 2 bagian. Setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Atau dibalik juga gak apa-apa ya. Tapi yang ditulis cuma ion atau spesinya saja. Jadi, ini untuk oksidasi. Oksidasi kan biloksnya itu naik ya. Nah, jadi saya tulis disini si CL minnya saja. Yang berubah menjadi CL2. Lalu yang reduksi. Atau saya tulis dulu deh di bawah ya. Ion-ion yang terlibat itu nanti apa saja. NaCl kan berarti dalamnya ada Na plus dengan CL min. KMNO4 berarti ada K plus tambah MNO4 min. Lalu H2SO4 2H plus tambah SO4 2 min. Na2SO4 2Na plus tambah SO4 2 min. K2SO4 2K plus tambah SO4 2 min. Satu lagi yang bisa diion itu si MNSO4. MN2 plus SO4 2 min. Oke, jadi karena yang berubah CL nah, kita ambil spesinya si CL minnya saja. Itu maksudnya ya. Nah, yang reduksi kan itu kan si MNnya kan, unsurnya. Tapi MNnya itu kan dalam bentuk MNO4 min spesinya. Jadi, saya tulis disini MNO4 min menjadi MNSO4 itu saya cuma ambil MN2 plusnya saja. Nah, ini kerangka setengah reaksi setengah reduksinya. Yang paling gampang oksidasinya lah ya. Karena tinggal menyamakan jumlah CL kali 2 lalu tambahkan 2 elektron. Ya kan? Nah, kalau disini kan min 1 ke 0 naik 1 elektron. Tapi karena yang terlibat CLnya 2 jadinya kan naik 2 elektron. Artinya ini terbukti gitu loh. Jadi, kenaikan itu yang di biloks di atas itu akan sama harus ya. Harus sama dengan yang kita pakai di setengah reaksi. Begitu juga di MN nanti plus 7 ke plus 2 pasti nanti akan reduksi 5 elektron. Itu ya. Pasti akan terbukti. Nah, kita ke reduksi nih. Reduksi O di kiri ada 4 di kanan gak ada O. Ya. Karena di kiri gak ada O kita tambahkan di kanan kita setarakan O-nya dengan cara menambahkan H2O. Sebanyak selisih O-nya. O di kiri 4 di kanan 0 berarti kita tambahkan 4 buah H2O di kanan. Lalu lawannya sisi lawannya karena kita dapat 8H disini maka kita tambahkan 8H+. Lalu yang terakhir adalah elektron kita tambahkan. Ini kan min 1 dengan 8H+. Berarti kan plus 7 ya di kiri. Kanan plus 2. Berarti kan selisih 5 elektron di sini. Nah, terbukti kan? Jadi biloksid di atas itu penting juga untuk mengecek nanti kita penambahan elektron di reduksi atau oksidasinya sesuai gak dengan perubahan biloksnya di atas. Oke, karena udah sama, udah setara di oksidasi reduksi kita eliminasi elektron. 2 kali 5 5 kali 2 sama kan dengan cara yang pertama tadi? Dengan cara yang pertama tadi pun harus sama. 5 dan 2-nya itu harus sama. Oke, saya mulai dari Cl-nya kena kali 5 berarti 10 Cl-. MnO4-nya kena kali 2 2 MnO4-min 8H plus kena kali 2 jadi 16H plus Nah, saya dari Mn dulu Mn2 plus 2 Mn2 plus jadinya lalu Cl-nya Cl2-nya kena kali 5 5 Cl2 H2O-nya kena kali 2 jadi 8 Nah, ini kita harus kembalikan ke bentuk semula dengan bantuan ini ion-ion ini Oke, caranya gini kan kita nggak ada Cl- direaksikan yang ada adalah NaCl jadi gimana caranya kita mengembalikan si Cl- ini menjadi NaCl kita punya 10 Cl- kalau ada 10 Cl- maka kita butuh 10 Na plus kan supaya jadi 10 NaCl Artinya step pertama di kiri dan di kanan kita tambahkan Na plus sebanyak 10 supaya nanti Cl- berubah jadi 10 NaCl 2 Mn4 min diamkan saja dulu Nah, di kanan kan tadi dapat 10 Na plus jadi 10 Na plus itu wajib di kiri dan di kanan ya step by step ya lalu kalau udah setara ini kan udah kembali ke bentuk semula si Cl- kita bisa ganti yang lain dengan cara yang sama misalnya Mn4 min kita mau ubah menjadi Kmn4 Mn4 min kan coefficientnya 2 jadi kalau 2 Mn4 min kita mau ubah jadi Kmn4 kita butuh 2 K plus supaya jadi 2 Kmn4 step berikutnya kita tambahkan K plus sebanyak 2 di kedua sisi maka ini berubah menjadi 10 Na Cl tambah 2 Kmn4 tambah 16 H plus menghasilkan 10 Na plus tambah 2 K plus tambah 2 Mn2 Mn2 tambah 5 Cl2 tambah 8 H2O oke jadi K dengan Na sudah masuk yang terakhir kita harus kembalikan ke H plus ini jadi H2SO4 Na plus ini jadi Na2SO4 2 K plus ini jadi H2SO4 2 Mn2 plus jadi MnSO4 jadi langkah terakhir adalah tambahkan SO4 2 min di kedua sisi berapa jumlahnya kita hitung nah kalau kita lihat H2SO4 ini ini kan kalau kita lihat H2SO4 itu 2H plus SO4 2 min nah kalau kita punya 16H plus berarti SO4 nya kita butuh 8 kan SO4 2 min nya supaya dihasilkan 8 H2SO4 karena perbandingan koefisiennya 1 2 1 1 2 1 itu kan 8 16 8 gitu ya jadi di kiri kita butuh 8 SO4 2 min nah Na2SO4 kita punya 10 Na plus ini kalau saya ganti jadi 10 saya kali 5 berarti butuh 5 jadinya 5 gitu ya nah 2 2K plus ini nah ini 2K plus sudah sesuai berarti kita butuh 1 SO4 2 min supaya jadi K2SO4 butuh 5 butuh 1 MNSO4 nah disini ada 2 MN2 plus jadi kalau kita kali 2 disini kali 2 2 artinya butuh 2 SO4 2 min atau total SO4 2 min nya adalah 8 sama kan dengan yang tadi di kiri nah maka reaksi akhirnya adalah 10 Na CL tambah 2 KM NO4 tambah 16 A plus tadi berubah menjadi 8 H2SO4 10 Na plus berubah menjadi 5 Na 2 SO4 2 K plus berubah menjadi 1 buah K2 SO4 2 MN2 plus berubah menjadi 2 MNSO4 5 CL2 tidak diganggu 8 H2O juga tidak diganggu oke selesai ya untuk yang setengah reaksinya memang agak ribet kalau ini dalam bentuk molekuler kita harus ubah menjadi ion-ionnya dulu walaupun mungkin ada cara lebih cepat tapi kalau di buku-buku biasanya seperti ini caranya step by step agak panjang tapi ya mudah-mudahan lah bisa dipahami mudah-mudahan bisa dimengerti mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan cuma niat bantu saja oh ya jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini sampai jumpa dan bye-bye selamat menikmati